Halo semuanya berjumpa kembali di AWS channel pada video kali ini kita akan membahas mengenai kamera smartphone Realme 12 Pro Plus ya kamera belakangnya ya tepatnya dan juga nanti saya akan memberikan beberapa hasil contohnya ya dari tiga buah kamera belakangnya Realme 12 Pro Plus ini Oke yang perlu kalian ketahui kamera utama Realme 12 Pro Plus ini menggunakan sensor IMX890 ya beresolusi 50 megapiksel sudah OIS kemudian kamera ultrawide nya menggunakan Sony IMX355 berukuran 8 megapiksel di autofocus ya fokus biasa saja jadi belum bisa digunakan untuk makro ya kemudian yang yang terakhir kamera periscope nya nih yang berbentuk kotak dia menggunakan sensor Omnivision OV-OV64B ya jadi dia memiliki kemampuan tiga kali optical zoom dan juga enam kali in sensor zoom kemudian 120 kali digital zoom ya jadi 120 kalinya tuh bukan gimmick ya memang beneran bisa namun ya hasilnya sesuai harga ya karena imek prosesinya juga hanya diproses melalui Snapdragon 7s Gen2 ya bukan kelas atas seperti Snapdragon 8 Gen3 layaknya ICO 13 ya kameranya peliskopnya ini sama persis ya yang digunakan dengan saham dengan ICO 12 kalau tidak salah dia juga memakai OV64B namun hasil akhirnya mungkin lebih bagus di ICO ya karena proses image processing nya menggunakan prosesor yang flagship dan kamera utamanya ini IMX890 memiliki fitur dua kali in sensor zoom ya kalau tidak salah entah digital atau in sensor zoom tapi menurut saya in sensor zoom ya karena hasilnya detail Oke kita langsung saja masuk untuk interfacenya jadi seperti ini ya kameranya ada empat pilihan ya yang dibawah 0,6 jika kita klik nah maka kita akan beralih ke kamera ultrawide nya ya memakai IMX355 Oke kamera ultrawide nya ini juga bisa di kamera utamanya saja ultrawide nya tidak bisa oke nah satu kali ini kita memakai Sony IMX890 nya ya kita klik dua kali nah ini juga masih menggunakan Sony IMX890 nya ya entah digital zoom atau in sensor zoom kayaknya sudah in sensor zoom ya ini hasilnya detail soalnya oke jika kita klik tiga kali nah ini kita langsung beralih ke kamera periscope nya ya yakni Sony Omnivision OV64B nya ya dan kita klik enam kali maka ini masih menggunakan OV64B nya namun bukan optical ya sudah in sensor zoom ya kita tekan begini kita beralih ke 10 kali nah ini sudah digital ya tapi digitalnya ini menurut saya masih dibantu dengan AI nya processor ya sebab terkadang jika menggunakan 10 kali gitu jika kondisinya gelap langsung out otomatis akan ke trigger mode malam ya namun jika kita sudah lebih dari 10 kali seperti ini maka ini benar-benar murni ya murni digital zoom ya tidak ada bantuan dari AI atau processor nya jadi paling efektif untuk penggunaan malam hari menurut saya dengan cahaya redup Zoom nya itu 10 kali ya tapi kalau di siang hari kondisi cerah kemungkinan bisa optimal di 30 atau 30 lebih juga bisa ya tapi kalau sudah 120 seperti ini ya gambarnya ala kadarnya oke jadi nanti sini juga potretnya kalau kita klik potret seperti ini dia akan menggunakan lensa periscope nya ya yang OV64B itu ya bukan Sony IMX nya ya karena kalau menggunakan Sony IMX nanti dapatnya hanya dua kali digital atau in sensor zoom ya tapi kalau langsung di periscope nya kita akan mendapatkan tiga kali optical zoom jadi tetap lebih rapi optical daripada digital atau in sensor zoom oke setelah ini saya akan memberikan semua hasil fotonya yang pertama kamera utama IMX890 lalu diikuti dua kali IMX890 nya kemudian tiga kali optical zoom OV64B nya 6 kali in sensor zoom OV64B nya lalu mungkin saya zoom digital 10 20 atau 30 kali ya tidak saya mentokkan ya karena kalau mentok menurut saya masih kurang ya hasilnya ya kemudian saya susul juga berikan hasil contoh kamera potretnya ya menggunakan tiga kali optical zoom periscope nya dan terakhir saya berikan hasil contoh kamera ultrawide nya ya yang 0,6 memakai sensor Sony IMX355 oke segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kamera belakang yang Realme 12 Pro Plus ini kesimpulannya untuk harga sekarang sudah lima ya barunya ya 5,1 5,2 sudah drop ya karena ada penerusnya yang lebih bagus Realme GT6 jadi untuk harga lima jutaan mendapatkan periscope dan sensor IMX890 ya termasuk skill breaker ya untuk yang suka fotografi kekurangannya hanya satu mungkin makronya ya yang belum ada ya ya untuk beberapa orang mungkin enggak perlu ya tapi untuk sebagian makronya itu sangat pentingnya apalagi kalau tele makronya terima kasih sudah melihat hingga selesai dan setelah ini silahkan menikmati dan menilai hasil foto-fotonya terima kasih sudah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati